Brodi Pemirsa Dirut PT Timor Putra Nasional, Tomi Soeharto, tak berkomentar banyak terkait penyitaan aset tanah seluas 124 hektare oleh Satgas BLBI. Tomi hanya mengatakan akan menempuh upaya hukum. Sebelumnya Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI telah menyita aset PT Timor Putra Nasional di Kabupaten Karawang, Jawa Barat milik Tomi Soeharto. Aset itu berupa tanah seluas 124 hektare di Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang sebelumnya disebut bernilai 600 miliar rupiah. Penyitaan merupakan buntut setelah negara berupaya menagih utang Tomi. Awalnya negara sudah memanggil Tomi ke Markas Satgas BLBI di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Namun pada pemanggilan yang dijadwalkan 26 Agustus 2021, Tomi tidak hadir dan hanya mengirim putusan. Jangan, tidak, 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 Terima kasih.